Hah.. 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 Gue.. Hi.. Welcome to Chex Omedia Youtube Channel Kali ini sama Brenda lagi Sebagai ibu rumah tangga Kita harus bener-bener masak Yah.. Ah.. 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 Apa yang harus kulakukan dengan kulit pulusku yang kena minyak? Aha, Brenda harus melakukan P3KTT Pertolongan pertama pada kejadian tidak terduga Step 1, alirkan air Saat pertama kali terpapar sumber panas Kayak estetrika atau misalnya minyak Ya, kamu harus langsung cepet-cepet deh tuh Mengalirkan air dingin selama kurang lebih 30 menit Pada daerah yang terkena Suhu air yang cocok adalah normal Ya, suhu ruangan gitu Yang gak dingin dan gak juga panas Gitu, ngerti? Step 2, lepaskan aksesoris Lepaskan semua aksesoris Seperti jam tangan, cincin, atau kalung Yang berada di sekitar area luka bakar Untuk mencegah terjadinya pembengkakan Eh, ya, 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 ya enggak Enggak semuanya juga dong Dilepas-lepas kayak gini Hei, hei, hei Step 3, pakai lidah buaya Lidah buaya dengan sifatnya sebagai anti-inflamasi Juga dapat melancarkan sirkulasi darah Dan menghambat pertumbuhan bakteri di area luka Oleskan lidah buaya secara merata Pada area luka bakar Hingga beberapa kali sehari untuk mempercepat penyembuhan Oh, no Ya, bukan kayak gini nih, ya Pembuaya darat, inget Ih, mes banget deh Pembuaya darat Bye Step 4, pakai madu Kalau misalnya kesusahan nih Nyari lidah buaya Madu juga dapat digunakan untuk memberikan pertolongan pertama pada luka bakar Madu yang bersifat anti-inflamasi dan anti-bakteri Ini juga dapat menghindarkan kulit dari infeksi yang mungkin terjadi Cairan ini juga berguna mengurangi rasa sakit yang timbul akibat luka bakar Step 5 Mengompres dengan air es Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengompres luka dengan kain yang berisi es batu Pengompresan bisa dilakukan selama 3-5 menit per sesi Tiap sesi bisa diberikan jeda selama 5-15 menit sebelum mengompres kembali Proses ini akan meringankan sakit dan mencegah pembengkakan akibat luka bakar Gimana? Mudah Wah, capek gue nih Udah ah, pesak lagi nih ah Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!